Sebuah kebakaran hebat terjadi di sebuah pabrik kertas di Haulong, Miaoli, semalam dini hari tanggal 27 Agustus 2022. Api menjelar begitu cepat karena banyaknya bahan mudah terbakar. Kebakaran di tengah malam ini memakan waktu 3 jam hingga api dapat dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran setempat. Api berkobar hebat terus-menerus menyemburu dari pabrik lembaran besi dan asap tebal juga membumbung tinggi ke langit. Petugas pemadam kebakaran bergegas ke tempat kejadian untuk menyelamatkan dan mengendalikan api. Kebakaran terjadi di sebuah pabrik kertas di kota Haulong, Miaoli, di jam 00.30 waktu setempat pada tanggal 27 Agustus 2022. Ketika pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian, itu benar-benar terbakar. Liang Jiarong, wakil kapten brigadier kedua area ini adalah asrama para pekerja migran. Mulai terbakar dari sisi ini. Setelah terbakar, sisi sebelah ini adalah tempat mereka menyimpan gunungan kertas hingga api menyambar dengan cepat. Lin Yongfeng, kepala pemadam kebakaran Haulong, mengatakan Ya, sekarang kami akan melindunginya agar api tidak membakar ke sisi lain pabrik. Kami sedang menyediki penyebab kebakarannya. Pemadam kebakaran mengerahkan 14 kendaraan dan 29 personil petugas pemadam kebakaran dan terus menyelamatkan mereka di tengah malam. Butuh waktu sekitar 3 jam untuk akhirnya api benar-benar dapat dikendalikan. Untungnya tidak ada yang terluka atau korban lainnya dari para pekerja migran yang berada di tempat tersebut. Sampai berita ini diturunkan, penyebab kebakaran masih terus dalam penyelidikan. Informasi dikutip dari berbagai media masa. Mudah-mudahan PMI kita tidak ada satupun yang terluka akibat peristiwa tersebut. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, dadah. Jangan lupa subscribe ya.